Ten Hag sangat marah dengan kekalahan telak 0-3 Manchester United dari Manchester City pada pekan ke-10 Liga Inggris di Stadion Old Trafford akhir pekan kemarin. Manager Manchester United Eric Ten Hag sangat murka dengan kekalahan telak 0-3 dari Manchester City pada Laga Derby pekan ke-10 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Duel yang dibuka dengan tribute kepada mendiansir Bobby Carlton, legenda MU itu harusnya bisa dimenangkan. Namun Man Ut malah memberikan hal yang sebaliknya. Usai pertandingan, seperti dilansir Metro, Ten Hag menyuruh pemain MU yang gagal untuk duduk tanpa berkata-kata di ruang ganti. Ini menjadi awal terburuk dari Manchester United dalam memulai Liga Inggris sejak 1986 per 1987. MU sudah kalah 5 kali dari 10 pertandingan dan diperburuk dengan kekalahan di derby. Hasil pertandingan di derby MU vs Man City juga menunjukkan besarnya perbedaan kualitas antara kedua tim. Manchester City bisa dengan mudah menguasai pertandingan yang membuat MU seperti tim underdog. Usai meninggalkan lapangan, Ten Hag dilaporkan instruksikan seluruh pemainnya untuk tidak mengatakan satu katapun. Dia sengaja memerintahkan pemain untuk mendengarkan keramaian dari ruang ganti tim tamu yang bergembira. Manchester City tak hanya mengalahkan rival sekota. Man City juga kembali mendekat dari Tottenham Hotspur dengan jarak 2 poin di klasemen Liga Inggris. Sangsi Ten Hag lainnya untuk pemain Manchester United yang tampil buruk. Manager Manchester United Eric Ten Hag menyaksikan pertandingan Liga Inggris saat melawan Manchester City di Old Trafford, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Paul Ellis, AFP. Ten Hag juga dikabarkan meminta pemain untuk mendengarkan nyanyian fans Manchester City di Old Trafford. Soalnya, fans City masih saja meneror pemain Manwood Usai Peluit dibunyikan. Awalnya, Ten Hag ingin memberi pemain MU istirahat pada Senin. Namun semua rencana itu dibatalkan karena ada pertandingan 16 besar cara baukap melawan Newcastle United pada Kamis, tanggal 2 November tahun 2023 di Ni Hariwit. Ten Hag juga dikabarkan memberikan PR kepada pemainnya berupa video-video kesalahan saat melawan Man City. Ten Hag masih dipercaya petinggi Manwood, manager Manchester United Eric Ten Hag, Darren Staples AFP. Di luar hasil buruk, manajemen MU kabarnya masih memiliki kepercayaan dengan Ten Hag. Manajemen masih yakin manajer asal Belanda ini masih bisa membalikkan keadaan. Meski begitu, ex-manajer Arsenal, Arsene Wenger menilai perubahan di MU bakal lama. Ada beberapa kemunduran sebelum bisa kembali bersaing. Saya bisa katakan saat melawan Manchester City, perbedaan kualitas dengan pemainmu semakin besar seiring berjalannya pertandingan, kata Wenger. Pada akhirnya untuk tim sekelas MU, Anda pasti akan merasa kasihan karena tak ada harapan dalam tim. Arsene Wenger saja sampai bingung. Sedangkan MU kini berada di urutan 8 dengan baru mengumpulkan 15 poin. Up photo, Dave Thompson. Arsene Wenger sudah lama di Liga Inggris bersama Arsenal. Dengan segudang pengalamannya sebagai pelatih, Wenger bingung harus di mana mengangkat prestasi MU. Saya tak melihat sisi mana di mana pemain bisa membaik. Tim ini sudah kehilangan kepercayaan diri, kualitas dan semangat. Saya bisa bilang semangatnya tidak luar biasa dari pemain MU, kata Wenger. Peringkat Manchester United dan Man City di Liga Inggris. Hasil ini membawa menjaga Man City, 24 poin, di persaingan tiga besar. Menempel ketat Arsenal, 24, dan Tottenham, 26, di atas mereka. Up photo, Dave Thompson. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Oficial. Terima kasih telah menonton!